Intro Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan walta berita PTS tanggal 26 September. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati saat mendaki gunung di musim gugur. Minggu lalu baru terjadi serangan tawon yang menyebabkan 2 orang meninggal dan 9 orang cedera di pegunungan Rui Fang, New Taipei. Kemarin kembali terjadi 5 pendaki yang diserang kawanan tawon. Satu diantaranya masih dalam keadaan kritis di UGD. Beberapa pendaki dilarikan ke UGD dengan bekas sengatan di sekujur lengannya. Ternyata mereka diserang kawanan tawon saat mendaki. Mengenang kembali sengatan tersebut, anggota tim masih ketakutan. 5 pendaki dari kota New Taipei dan Kilong ini pergi ke daerah pegunungan di perbatasan distrik Rui Fang dan Kilong. Mereka diserang kawanan tawon tanggal 25 pagi. Di antara 4 orang yang dikirim ke rumah sakit, 1 orang mengalami gejala serius dan masih berada di unit perawatan intensif. Pekan lalu, sekelompok pendaki gunung beranggota tanggal 20 orang juga diserang tawon di pegunungan Rui Fang, mengakibatkan 2 orang tewas dan 9 cedera. Insiden serangan tawon kerap terjadi. Pakar mengingatkan bulan September hingga November merupakan masa aktif kawanan tawon, disarankan untuk menjaga jarak saat melihat mereka. Saat ini ada 8 spesies tawon Vespa di Taiwan. Di antaranya tawon Vespa Mandarinia dan Vespa Basalis adalah yang paling membahayakan. Dianjurkan agar warga menghindari pakaian berwarna gelap dan menyemprotkan parfum saat mendaki. Jika menemukan kerumunan tawon dalam jumlah kecil, ambil jalan putar, jangan mengusir atau menyerang mereka untuk mencegah menarik lebih banyak kawanan tawon. Begitu disengat, carilah pertolongan medis sesegera mungkin, hindari penggunaan amonia atau air seni untuk menghindari penundaan pertolongan medis. Dalam upaya mencegah kembali maraknya COVID-19 di musim gugur, vaksin XBB15 Moderna akan diberikan dalam 3 tahap mulai hari ini. Tahap pertama dikhususkan pada lansia berusia 65 tahun ke atas. Penyuntikan bagi petugas medis akan dimulai pada 2 Oktober. Dan paling cepat, 9 Oktober, penyuntikan dibuka untuk umum. Penyuntikan vaksin XBB15 tahap pertama untuk lansia di atas 65 tahun telah dimulai. Jata 200 vaksin rumah sakit NTU telah habis dipesan sebelum pukul 9 pagi. Berhubung wabak corona masih berlanjut dan XBB terang menjadi serang virus utama, Pusat Pengendarian Penyakit CDC dalam upaya mencegah komplikasi para akibat COVID-19 mengumumkan, pemberian vaksin XBB akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yang dimulai hari ini untuk lansia, tahap kedua untuk petugas medis dimulai 2 Oktober, dan tahap ketiga untuk umum dibuka pada 9 Oktober. Untuk mendorong penyuntikan vaksin, Pemda menyediakan voucher senilai 500 dorau Taiwan dan 10 rapid test kit bagi lansia. Insiden kebakaran pabrik Mingyang menyebabkan banyak korban petugas Damkar. Pakar Pemadam Kebakaran menyebutkan penyebab utama adalah perusahaan Mingyang sendiri, dan fokus penanggulangan seharusnya diletakkan pada pencegahan dan bukan penyeramatan bencana. Hanya dengan memastikan pengusaha melakukan pencegahan yang masif, baru dapat mencegah terulangnya tragedi yang sama. Kebakaran di pabrik Mingyang Internasional di Pintong menewaskan karyawan dan petugas Damkar dan menimbulkan sejumlah korban sederah. Pakar Pemadam Kebakaran menunjukkan bahwa penyebab utama bencana bukanlah upaya penyelamatan, melainkan pencegahan bencana perusahaan. Jika perusahaan Mingyang melakukan upaya pencegahan kebakaran yang benar, tragedi karyawan dan petugas Damkar dapat terelakkan. Mereka juga meminta UN Eksekutif mempertimbangkan pembentukan asosiasi petugas Damkar dan segera meminta perusahaan untuk memerhatikan manajemen keselamatan dan pelatihan pencegahan kebakaran. Terkait apakah petugas Damkar dapat membentuk asosiasi Pemcencin dan memberikan tanggapannya. Untuk mencegah terulangnya kembali insiden kebakaran Ming yang legislator menyarankan selain mengizinkan petugas Damkar membentuk asosiasi, peralatan dan tenaga SDM juga harus ditingkatkan. Selain itu juga harus ditinjau apakah perusahaan telah menyingkap secara lengkap denah lantai dan bahan yang disimpan di pabrik. Pertanyaan tentang euthanasia atau mengakhiri hidup seseorang untuk menghilangkan penderitaannya selalu menjadi pembahasan hangat dalam masyarakat. Legislator partai NPP mengundang dokter dan psikolog untuk mengenalisis pengalaman klinis dengan harapan dapat membangun konsensus sosial untuk mendorong pembentukan undang-undang. Tetapi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan euthanasia melibatkan hak otonomi nyawa, risiko medis, dan lainnya. Serta apakah euthanasia dilakukan oleh dokter juga masih perlu dibahas. Taiwan telah memasuki struktur masyarakat usia lanjut. Meninggal secara bermartabat menjadi masalah yang mungkin dihadapi semua orang. Karena legalisasi euthanasia melibatkan hak untuk hidup dan isu seperti moral dan risiko medis, UU dan peraturan yang ada saat ini masih belum mengizinkan orang untuk memiliki hak otonomi terkait cara meninggal. Menyadari isu pasien stadium parah untuk mempertahankan hak atas martabat hidup, partai NPP mengadakan jumpa pers tanggal 25, mengundang dokter dan psikolog untuk menganalisis pengalaman perewatan klinis mereka dengan harapan warga dapat memiliki mufakat. Partai NPP menekankan akan mengadakan forum di masa depan untuk mengumpulkan pendapat semua pihak dan berharap dapat mengusulkan RUU yang relevan pada sesi baru ini. Namun MOHW menyatakan isu euthanasia melibatkan aspek seperti hak otonomi nyawa, resiko medis, dan apakah harus dilakukan oleh dokter. Sehingga masih ada ruang untuk diskusi dan memerlukan konsensus sosial yang tinggi. Di Chiauxi Ilan terdapat tradisi bermain ayunan pada festival bulan. Untuk merestarikan budaya yang telah bersejarah 133 tahun ini, pemerintah setempat akan mengadakan lomba ayunan pada festival bulan tanggal 29 di SD Chiauxi. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan budaya ayunan Chiauxi kepada masyarakat luas. Dalam tradisi ayunan Chiauxi Ilan yang telah berusia seabad lebih ini, peserta harus mengayun tinggi dan menendang lonceng dengan kaki. Penendang lonceng terbanyak dalam waktu yang ditentukan akan menjadi pemenang. Asal mula kegiatan ini dilakukan karena minimnya kegiatan hiburan di masa lalu. Kemudian pihak renteng menggeral pemainan ini untuk dijadikan wadah pertemuan pala kaura muda untuk menemukan jodoh. Pelombaan ayunan Chiauxi tahun ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori terbuka, kategori tantangan, dan kategori pengalaman. Lonceng digantung pada ketinggian 7,3 meter, dan total hadiah berjumlah 30 ribu dolar Taiwan disediakan kepada 137 peserta tanpa membedakan jenis kelamin dan usia. Para pemirsa sekalian, sekian Walter Berita PTS. Berikutnya malah kita saksikan pameran seni di ruang ruangan di London. Kita suragi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.